Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Salam Damai Sejahtera di dalam Tuhan. Di masa Prapaskah ini, ada satu pertanyaan yang harus selalu kita renungkan, yaitu, makna atau kabar gembira apakah yang harus selalu kita ingat di masa Prapaskah ini? 40 hari sebelum Paskah, kita sebagai umat Kristiani mempersapkan diri untuk mengenang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus dengan menjala di masa Prapaskah, yaitu dengan berdoa, berpantang, berpuasa, dan beramal. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa harus 40 hari? 40 hari karena kita ingin mendeladani Yesus Kristus yang juga berpuasa selama 40 hari di Padang Gurun, di mana di sana ia pun telah dicobai oleh si jahat. Oleh karena itu, masa Prapaskah adalah sebuah masa yang baik bagi umat Kristiani untuk merefeksikan diri dan berpaharui relasi kita dengan Allah. Ini adalah harapan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selain itu, masa Prapaskah juga mengikatkan kita akan pentingnya kerendahan hati yang merupakan kunci dari pertobatan. Sebab kerendahan hati akan menghantarkan kita pada kehidupan yang penuh rahmat dan keselamatan kekal dari Tuhan. Hal ini seperti sadar Yesus dalam Injil Matius, Apabila engkau bersedekah, berdoa, berpuasa, lakukanlah semua itu secara tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Semoga masa Prapaskah ini dapat menginspirasi dan membimbing kita semua kepada pertobatan yang sejati. Mari kita terus melakukan hal-hal yang baik dengan hati yang gembira dan penuh syukur. Hal ini perlu karena dengan beramal, kita berbagi kasih Tuhan kepada sesama. Dengan berdoa, kita menyampaikan rasa cinta kita kepada Allah. Dan dengan berpantang dan berpuasa, kita mengosongkan diri supaya hidup kita dapat dipenuhi oleh kasihnya. Sekalipun ketiga hal ini tidak mudah untuk dilakukan, namun syukur kepada Allah karena Allah selalu beserta kita sekarang dan selamanya. Akhirnya, inilah kabar gembira bagi kita semua di masa Prapaskah ini, yaitu kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saya, Frater Agustinus Hermon Opi untuk Preaching in the City. Sekian dan Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk menyaksikan program ini. Saksikan juga Our Sunday Catechesis besok bersama Frey Journal and Request Opi. Jangan lupa untuk subscribe our YouTube channel SMC Studio untuk video ini dan video lainnya yang diproduksi oleh para Frater Dominicam in the Philippines. Bye-bye!